Seandainya dunia ini ada harganya, jadi sampai diperumpamakan harganya dunia ini bagikan satu sayap nyamuk. Nyamuknya sayapnya seberapa? Kadang kita tidak lihat sayap nyamuk itu, tidak ada artinya. Kalau sampai ada artinya, kata Allah, niscaya tidak akan aku berikan kepada orang-orang ini tadi. Orang-orang kafir itu tidak akan diberikan, sedikit pun tidak diberikan. Jadi, wahai umat Islam, kalian jangan kecil hati kalau tidak dapat dunia. Kadang kalian ini merasa bahwa kenapa saya sudah sholat? Kenapa saya sudah ikut majelis-majelis ta'lim dan ikut sholawat? Kenapa saya sudah ikut para haba'i, para kia'i, para ulama'i? Kenapa saya sudah iktikaf? Kenapa saya sudah puasa? Kenapa saya sudah begini dan begini tetapi hidup saya masih seperti ini? Tidak mampu atau miskin. Orang yang samping saya, dia seorang kafir. Dia tidak ibadah, dia tidak taat dan tidak percaya dengan Allah. Dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Orang ini lupa dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi. Kalau dia tahu bahwa dunia ini tidak ada artinya untukmu, dia akan merasa Alhamdulillah betul apa yang disampaikan beliau.